Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi cepat-cepat mengkel dimanapun anda berada hari ini saya kedatangan bit ya ini terus terang motor ini tadi saya dorong ke bengkel soalnya motor tidak bisa hidup permasalahannya motor ini hilang kompresi ya hilang kompresi nah ini motor sudah saya turunkan tapi mohon maaf untuk mencoba dan untuk pembongkaran tidak saya videokan ini mesin sudah saya turunkan proses turun mesin proses bengkar tidak saya videokan ya biar durasinya tidak terlalu panjang motor ini tidak bisa hidup syarat motor hidup kan ada tiga satu sistem bahan bakar dua sistem pengapian dan yang ketiga sistem kompresi nah permasalahan motor motor ini ada ada di sistem kompresi dan gimana cara mengecek kompresi kok sampai hilang apa penyebab penyebab hilang kompresi ada dua satu ada di seker ya ada di ini ada di perseker ini yang sudah lemah itu satu tapi ini perseker kayaknya masih bagus ini tapi sudah saya cek ini kondisi seker sama pirmasi masih masih bagus karena masih rapat sama silinder ya terus masalah yang kedua mengapa motor ini hilang kompresi ada di sistem klap klapnya bocor atau tidak mari kita tes nah untuk kasus kedua masalah mengapa motor itu hilang kompresi ada di sini ya nah ini ini klap ini sudah tidak rapat sama dudukannya terus gimana caranya ngetes cukup mudah ini ini untuk lubang ek atau lubang ini dikasih bensin saja apakah nanti mengalami kebocoran di area klap atau tidak cukup gini nah ini coba ya nah ini kita kasih besin kayak gini terus dilihat tuh ini kan bocoran tuh coba mas anu mas apa anginnya mas nah inilah inilah penyebab mengapa motor ini hilang kompresi ya nah ini bocor nah ini bocor nah inilah penyebab mengapa motor ini tidak bisa hidup mengapa motor ini hilang kompresi ya ini ini bocor klap bocor padahal ini untuk setelan klap sudah renggang berarti permasalahnya ada di klap sama dudukannya yang tidak rapat ini untuk untuk X ini untuk masuk untuk plat masuk kita tes sekalian nah ini juga mengalami kebocoran ya nah ini nah ini bocor keluarkan bahan pakare berarti kedua klap ini klap masuk dan klap buang ini sama-sama bocor dan gimana caranya untuk merapatkan kembali ini nanti kita akan bersihkan kita akan sekur biar antaranya klap sama dudukannya normal kembali miski tuai ini tak bersihkan dulu dan nanti kita akan sekur kembali lalu sobat bengkel ini proses pembersihan sudah selesai ya dan sekarang kita akan mengatasi proses penyekuran ya agar dia tidak bocor lagi agar si klap ini nah ini sama dudukannya biar rapat nah coba kasih lihat nah ini ini ada hitam kerak-kerak kayak gini nah inilah penyebab daripada kompresi klop atau kompresi bocor nah ini ini penyebab ini nanti sekur sampai hilang kerak-kerak disini ya kita akan proses penyekuran selamat menikmati nah kayak gini sobat karena nyekor apabila sudah kerak-kerak sudah hilang nah tandanya gini ini sudah gilap ya gilap semua kayak gini nah ini nah berarti tandanya ini nanti sudah bisa dipasang ya kita akan penyekuran untuk klap masuk ini kan klap buang sekarang proses penyekuran untuk area klap silindri head nah ini sudah bersih nah ini kerak-kerak yang ada didudukan klap sudah saya bersihkan dengan lancara disekor dan nanti kita akan proses pemasangan apakah klap kedua klap ini nanti masih bocor atau tidak kalau masih bocor ya tetap kita sekur kembali kita akan proses pemasangan ini scrap sudah saya pasang kembali ya dan mari kita tes apakah ini bocor seperti tadi enggak sebelum proses penyekuran kita isi bensin bensin kayak gini ini ini terus kita lihat bocor enggak loh sudah rapat kan tidak ada kebocoran sama sekali ya untuk area klap yang buang atau klap e-nya terus kita akan tes untuk klap masuk e-nya ini untuk kita tes sini sudah juga tidak mengalami kebocoran ya berarti kedua klap ini sudah rapat sama dudukannya ini kedua klap masuk dan buang sudah rapat sama dudukannya ya Nah berarti tandanya penyekuran sudah berhasil untuk area silindri head sudah tidak mengalami kebocoran dan sekarang kita akan proses sekilas perakitan dimontori nah yang perlu diperhatikan waktu merakit no kenas ya ini ini penting sekali mekanik wajib mekanik wajib tahu ya Nah sebelum mencoba perhatikan nah ini ini sekilas sama ya sekilas-sekilas ini Templar sama ya tapi bedakan nah ini perbedaannya ada di sini ya ada di ujung sini nah ini dari segi bentuk sudah lain ya loh ini untuk krep buang ini tujuannya apa ini untuk untuk menggerakkan daripada sistem ADS nah ini kan sistem ADS nah ini ini sistem ADS ya Nah ini ini inilah sistem ADS nah ini untuk menggerakkan intinya untuk gembos kompresi ya ini tidak boleh kebalik ini harus diek ini ini harus diek nah terus ada tanda tersendiri dari Templar itu sendiri tandanya apa ini 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 ada huruf Iya ini ada huruf I ini tandanya in berarti untuk klep masuk terus yang satunya ini ada tanda huruf ini perhatikan atau tanda huruf E ya ya gini ya Oh perlu teman lagi ya harusnya kan gini nah ini nah ada huruf E ya Nah ini tandanya ek berarti untuk krep buang wes ini tidak bisa ketipu kita nah ini tidak boleh bula balik in ditaruh di ek ek ditaruh di in enggak bisa motor akan starter akan tidak kuat masalahnya penggerak E daripada sistem ADS itu di ek nah disini wes di tuai itu yang harus diperhatikan Oke takrakite dimontore dan gimana hasilnya taktikan setelah proses perakitan seoster ada sorti yang saya baru lagi mer finding dengan dengan luar biasa ya meniliki rumah akhirnya abang ke helping Terima kasih. Terima kasih. Dan ini tadi sudah saya perbagi dengan jalan di sekol dan hasilnya bagaimana motor akan saya hidupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.